Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pak Guru Tik Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana cara mudah membuat soal dengan memanfaatkan kuisis AI Oke teman-teman, kita langsung aja Pertama kita masuk ke kuisis.com terlebih dahulu Nah, berikut ini merupakan tampilan awal dari website kuisis Untuk membuat soal dengan memanfaatkan kuisis AI Itu kita mulai dari create aja, ataupun dari kuisis AI ini Atau memang dari depan tampilannya ini Nah, kuisis AI ini ada tiga metode untuk memanfaatkannya Yang pertama, create and assessment Yaitu dengan mengupload sebuah dokumen Yang berisi materi pembelajaran Ataupun bisa juga modul ajar atau yang lainnya Yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan link yang berisi materi Yaitu dengan mengupload linknya Yang ketiga, yaitu dengan membuat judulnya Ataupun subtopik dari materi yang akan dibuat soalnya Oke teman-teman, kita langsung aja Dari create Lalu kemudian kita pilih assessment Lalu kemudian kita pilih generate soal dengan AI Atau generate with AI Nah, disini ada empat ya bagian Tapi hanya tiga yang sudah fix Yaitu dokumen Kemudian text atau prompt Dan website Oke, kita coba yang pertama Membuat soal dengan mengupload dokumen Yaitu dokumen materi pembelajaran Disini ada tiga cara Yaitu dengan mengupload dari perangkat atau komputer Yang kedua, dengan mengimport dari Google Drive Yang ketiga, yaitu dengan mengupload foto Yang sudah kita persiapkan terlebih dahulu Dan ini ada beberapa format yang didukung Yaitu PDF, PPT Kemudian dokumen, BNG, dan JPEG Oke, dan tidak lebih dari 25MB Dan tidak lebih dari 30 halaman Oke teman-teman, kita coba dari upload from device Nah, kemudian kita pilih materi kita Misalkan ini Lalu kemudian kita open Nah, disini kita tunggu Proses penguploadannya Nah, disini output language-nya Atau bahasa keluarannya Kita pilih dulu Indonesia Kemudian berapa jumlah soalnya Disini ada pilihan 5, 8, 10, atau 15 Kita coba aja yang paling sedikit Lalu kemudian subject and grade-nya Mata pelajaran teman-teman semua Kemudian kelas berapa Lalu setelah itu kita pilih generate quiz Nah, disini menunggu proses untuk Pembuatan quiz dari materi yang sudah di-upload tadi Nah, berikut ini hasilnya Dari materi yang sudah di-upload tadi Maka akan muncul 5 soal Dibuat otomatis oleh AI Quizzes Nah, ini bisa kita atur sendiri lagi Berapa menit atau berapa detik Dia akan tampil soal itu Lalu kemudian poinnya berapa Sehingga bisa kita sesuaikan Lalu kemudian nanti kita publish Untuk diberikan ke siswa kita Atau ke murid-murid kita Oke, yang kedua kita kembali ke grade Lalu kemudian ke assessment lagi Lalu kemudian ke generate with AI Nah, setelah itu kita coba yang bagian kedua Yaitu text or prompt Nah, kita misalkan disini Sebutkan materi atau sub-materi Dari mata pelajaran yang kita bawa Misalkan saya Oke, saya buat sub-materi berpikir komputasional Lalu kemudian bahasa keluarannya Bahasa Indonesia Dengan jumlah soal 5 Dan itu untuk kelas 10 Kita coba continue Nah, disini AI mencoba memahami materinya Kita pilih subtopiknya lagi Boleh teman-teman pilih Lalu kemudian generate quiz Dan disini kita akan menunggu Beberapa menit Quizzes akan melakukan generate soal Nah, berikut ini sudah muncul beberapa soal Yang digenerate oleh Quizzes Lalu bisa kita sesuaikan Ya, bisa kita setting kembali Berapa menit dan berapa poinnya Oke, untuk yang ketiga Kita kembali ke menu awal lagi Lalu kemudian kita ke create Setelah itu kita ke bagian assessment Nah, kemudian kita pilih yang di tengah ini Generate with AI Lalu kemudian kita klik yang website Nah, disini kita akan mempaste Sebuah alamat website Yang berisi materi pembelajaran Oke, disini saya sudah punya Sebuah contoh website Ya, yang berisi tentang teori Ataupun materi Microsoft Word Nah, kemudian saya disini Akan klik kanan Lalu kemudian akan paste link tersebut Nah, oke Kemudian disini kita atur kembali Bagaimana bahasanya Lalu kemudian jumlah soalnya Lalu kemudian subject dan kelasnya Setelah itu kita klik generate quiz Disini kita akan disuruh Untuk menunggu sekitar 3 menit Untuk membuat soalnya Oke, teman-teman Dari link yang sudah saya upload tadi AI telah berhasil Membuat sebuah 5 buah quiz Ya, sesuai permintaan kita tadi Nah, ini dia merupakan soal yang berhasil Digenerate atau dibuat dari AI quizzesnya Oke, apabila kita ingin menambahkan Soal lagi yang sama Kita bisa klik add similar quiz questions Lalu kemudian AI akan Menggenerate Beberapa soal lagi Lalu kemudian apabila cocok Kita akan Klik save change Untuk menambahkan Ke bagian soal kita tadi Sehingga sekarang jadi ada 8 soal Oke, untuk mempublis Soal quizzes tadi Kita bisa klik publish Lalu kemudian nanti akan Dikerjakan oleh siswa kita Oke, teman-teman Demikian cara membuat soal Dengan memanfaatkan quizzes AI Mudah-mudahan Tutorial ini bermanfaat Bagi kalian Khususnya bapak ibu guru Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!